Angka kecelakaan kerja di Provinsi Jambi saat ini masih tinggi sebab pada tahun 2017 terdapat 13 kasus kecelakaan kerja. Ini berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Jambi. PLT Kabit Humas di Senakir Trans Provinsi Jambi Kamal Firdaus mengatakan 13 kasus kecelakaan kerja tersebut didominasi oleh tenaga kerja konstruksi. Kemudian dari total 13 kasus tersebut, 4 meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka. Pihak di Senakir Trans melalui bidang pengawasan melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja di lapangan agar berhati-hati serta menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Selama ini kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan masih kurangnya kesadaran perusahaan ataupun pekerja belum menerapkan aturan K3 di tempat kerja. Kecelakaan kerja harus terus ditekan dengan menerapkan K3. Kemudian pekerja harus menggunakan alat keselamatan untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Pada tahun 2018 ini pihaknya mengupayakan penurunan angka kecelakaan kerja dengan terus mensosialisasikan kepada perusahaan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Angka kecelakaan kerja itu 13. 13, 2017? 2017. Dan ada yang kematian itu sekitar 4 orang. Itu didominasi perusahaan apa itu Pak yang rentan? Nah, nominasi yang banyak, mayoritas kecelakaan kerja itu di bidang konstruksi. Lapangan itu ya? Itu salah satu penyumbang tertinggi kecelakaan kerja. Kontruksi. Kalau 2016 kemarin Pak, di angka berapa? 2016 itu sekitar angka 20-an itu. 20-an itu menurutnya. Dari perusahaan kan 3.700 perusahaan. Sedangkan kita butuh sebagai pengawas di 1 banding 5 perusahaan. Satu orang harus menangani 5 perusahaan.